KPU Kabupaten Sintang menetapkan 40 anggota DPRD Kabupaten Sintang terpilih. Penetapan dihadiri perwakilan partai politik dan Forkopimda Kabupaten Sintang. Sebanyak 40 anggota DPRD Kabupaten Sintang terpilih ditetapkan KPU Kabupaten Sintang. Penetapan dihadiri langsung perwakilan partai politik yang ikut bertarung pada pemilu legislatif 2024 lalu. Ketua KPU Kabupaten Sintang Edi Susanto menambahkan sidang sempat diskor akibat ketidakhadiran Komisioner Bawaslu Kabupaten Sintang sebelum pelaksanaan penetapan anggota DPRD Sintang terpilih. Para peserta menginginkan harus ada Komisioner Bawaslu yang hadir agar proses penetapan itu tidak dinilai cacat hukum ke depannya. Kondisi itu sempat menyebabkan adanya sedikit ketegangan namun akhirnya proses penetapan anggota DPRD terpilih bisa dilanjutkan. Pemilu dari partai politik mempersoalkan ketidakhadiran Bawaslu yang mana mereka berpikir jangan-jangan ketidakhadiran Bawaslu itu menyebabkan persoalan hukum yang bisa membatalkan penetapan ini. Sehingga kita harus menunggu dari pihak Bawaslu ada ketuanya satu-satunya yang Komisionernya ada di Sintang sedangkan yang lain lagi di luar Sintang. Ketua KPU Kabupaten Sintang Edi Susanto menambahkan selanjutnya tinggal menunggu proses pelantikan dari pemerintah terhadap anggota DPRD Sintang terpilih. Ketua KPU Kabupaten Sintang